Yang memirsa pemerintah Provinsi Jambi menggelar malam resepsi kenegaraan dengan menjamu Forkopimda dan Paski Braga Provinsi Jambi yang telah sukses mengibarkan Sang Merah Putih di langit Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak sehingga upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih sampai penurunannya berlangsung sukses dan lancar. Gubernur Jambil Haris menjamu Forkopimda dan Paski Braga Provinsi Jambi yang telah sukses mengibarkan Sang Merah Putih pada upacara HUD ke-78 Republik Indonesia, Kamis 17 Agustus 2023. Jambuan istimewa dengan tajuk malam resepsi kenegaraan ini berlangsung dengan serangkaian kemeriahan acara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak sehingga upacara pengibaran Merah Putih sampai penurunannya berlangsung sukses tanpa kesalahan. Terkhusus, Al-Haris mengapresiasi kerja keras pasukan pengibar bendera yang telah berlatih dengan keras untuk kesuksesan peringatan Hari Merdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023 ini. Terima kasih pada seluruh Paski Braga dan juga salam hormat untuk orang tuanya tadi hadir di lapangan. Mudah-mudahan orang tuanya berbangga hati berbahagia dan tadi menyaksikan anak-anaknya sudah berupaya dengan baik, tampil dengan maksimal, alhamdulillah doa-doa ayah bunda juga yang tadi membuat semua petugas lancar sampai akhir daripada upacara tadi. Pada malam resepsi kenegaraan ini, turut diisi dengan rangkaian kegiatan yang membuat suasana semakin meriah dengan nuansa kekeluargaan, mulai dari pemutaran video ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera yang dipersembahkan di Intel Camp Polda Jambi. Selanjutnya dikelar pengumuman duta Paski Braga yang terpilih, berdasarkan sejumlah kriteria penilaian yang telah dilakukan sejak Paski Braga menjalani masa karantina hingga sukses menunaikan tugas mulianya mengibarkan sang Merah Putih. Tak kalah memukaunya juga dikelar pertunjukan kemilau Sumatera yang dipersembahkan TPPKK Provinsi Jambi di bawah pinaan Hesnidar Haris.